What's up school fans, welcome back to Time Out! Corside Socks ini sedang ada anti-bacterial campaign untuk membuktikan kualitas produknya. Jadi kalau kalian beli kos kaki dari Corside Socks, dan itu ada yang melar ataupun ada yang bau, kalian bisa langsung tuker saja dengan produk barunya. Jadi pastikan kalian semua untuk follow Instagram mereka, at Corside.id. Dan sebelum kita masuk ke episode The Time Out, hari ini gue baru ya selesai nih nonton highlights-nya Timnas Elite Muda melawan Satri Muda Pertamina. Dan gue liat di comment section, oh my god, banyak sekali yang showed love ke channel ini. So I really appreciate your support. Jadi kayak besok seru kali ya kalau kita react kepada highlights tersebut. Wih, kalau ada yang setuju, langsung tulis di comment section di bawah. Dan semoga gue nggak diomelin ya sama Timnas nantinya. Oke, langsung aja Time Out, geng. Kita masuk ke episode The Time Out hari ini, di mana kita jelas akan ngomongin tentang Washington Wizards yang mengalahkan Brooklyn Ness dengan skor 149 dan 146. Di mana kedua hari, hari kedua secara beruntun maksud gue, ada tim yang sudah memiliki 5-point lead, lalu kehilangannya di detik-detik akhir, karena itu Chicago Bulls, kali ini gelarannya Brooklyn Ness, di mana tadi itu setelah Kyrie free throw itu, Ness lead by 5, itu tinggal 12,3 detik. Lalu Bradley Bill, tiba-tiba pull up 3-point shot masuk, dan yang gue nggak tahu kenapa, Joe Harris buru-buru sekali untuk mencoba passing bolanya inbound kepada Kevin Durant, dan ternyata ada miscommunication. Bolanya di steal sama Garrison Matthews, dan dioper ke Russell Westbrook. Dan ternyata kali ini, Russell Westbrook deliver for Washington Wizards. Dari Westbrook to Westclutch hari ini. Dan tadi sebenarnya Ness itu punya satu kali kesempatan lagi untuk menang, di mana TLC layup tangan kiri, sayangnya nggak masuk tadi ya. Jadi kira-kira yang lebih worse yang mana? TLC miss layup, atau turnover Joe Harris, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Dan Joe Harris, what was he thinking? Dia tuh hari ini jago banget, 30 poin, 8x 3-point shot, tapi bener-bener careless inbound pass banget tadi. Dan harusnya, mereka itu tahu kalau nggak salah tuh ada 2 timeout lagi mereka. Bisa aja Joe Harris call timeout, karena mereka kan nggak buru-buru juga ya, harus inbound bolanya sebenarnya. Dan Steve Nash pun gue nggak tahu kenapa dari sideline nggak call timeout. Jadi itu sangat sayang sekali. Apalagi tim sekelas Nets, harusnya mereka tahu dan juga realize lah, timeoutnya mereka tuh sisa berapa, dan sebenarnya masih bisa digunakan. Dan yang pasti Nets membiarkan tim paling jelek, rekornya di NBA itu, untuk mencetak 149 poin. Menurut gue kacau banget sih. Rasanya, rasanya all-star game pertandingan ini. Nggak ada defense sama sekali. Defensive ratingsnya Nets, defensive ratingsnya Nets ini memang sedang paling buruk banget, sejak trade-nya James Harden. So, mereka harus figure out sih, semoga aja Norvell Pell, dan juga Iman Shumpert, bisa membantu defense-nya mereka ya. Dan, kalau menurut gue nanti kalau nggak diperbaiki, defense-nya mereka akan ke-expose banget sih, di NBA Playoff. Dan Bradley Bill dan Russell Westbrook ini, di quarter keempat, gila banget. 37 poin combined. Dan yang paling gila adalah, Brooklyn Nets membiarkan Washington Wizards mencetak 48 poin in the fourth quarter. Mereka di outscore 48-38. Itu menurut gue, yes, 48 poin satu quarter. Gila aja tuh, banyak banget sih. But, I'm happy though for Bradley Bill, walaupun tadi ada drama dikit ya. Padahal ada tadi, waktu lagi time out itu, Bradley Bill nggak mau sama tim yang ngambek, tapi setelah itu, smile. Setelah tim yang menang, ketawa, senyum. Hopefully, ini adalah turning point nantinya, untuk Washington Wizards. Mereka ini sudah mendapatkan pemain-pemainnya kembali. Ishmid, Davis Bertan, Salomo Wagner. Jadi semoga tim ini bisa solid ke depannya, dan semoga juga Bradley Bill dan Russell Westbrook bisa happy terus nih ke depannya. Russell Westbrook hari ini 41 poin, 10 rebound, dan juga 8 asis. Sedangkan Bradley Bill hari ini selesai dengan 37 poin. Jadi kita tunggu aja ke depannya, semoga sih Wizards bisa lebih baik. Karena gue jagoin mereka, hantam masuk ke NBA playoff tadinya. Dan Ishmid pun juga had a good game ini. Dia 17 poin. Next, kita pindah ke Philadelphia 76ers, yang mengalahkan Indian Pacers dengan skor 119, 110. Gue masih gak percaya sih, Sixers ini bisa menang. Gue tadi pas nonton, skornya beda jauh banget di kuartal keempat. Udah beda. 20 poin kali tadi pas gue liat itu. Terus tiba-tiba gue matiin, gue ganti gitu. Tiba-tiba dia comeback, man. What a comeback. Mereka outscore Indian Pacers 31-6 in the last 8 minutes. Thank you to the zone defense. Zone defense tadi mereka merubah strategi 2-3, dimana ada Mattis Tybal, dan juga ada Ben Simmons di depan. Itu pemain guard-guardnya Indiana, bingung banget untuk ngelewatin zone-nya, apalagi TJ McConnell. Baik banget fansnya Pacers yang marah dengan coach Nate, dimana dia gak mengambil, tidak mengambil keluar si TJ, diganti dengan Aaron Holiday, karena Aaron Holiday sebenarnya hari ini lagi bagus ya, dengan 17 poin. And TJ gak bisa ngapa-ngapain tadi lawan zone, dia kayak kebingungan gitu. And dia juga gak bisa jaga freaking Korkmas tadi. Dua kali freaking Korkmas, ada dua buckets yang menurut gue penting banget, di 2,5 menit terakhir. Korkmas hari ini menurut gue jadi pahlawan, juga cocoknya dengan 17 poin, lalu Tobias seperti biasa lah 27 poin, dan juga 8 rebound. Dan Ben Simmons pun juga not bad, hari ini gue cari dulu statsnya Ben Simmons. 21 poin, 7 asis, dan juga 4 steals. Gue suka banget sih seberapa agresifnya Ben Simmons, dari offense dan juga defense. Apalagi mereka melakukan ini semua, gak ada Joel Embiid. Joel Embiid hari ini istirahat karena dicederah. Jadi gue harapin sih Ben Simmons bisa se-agresif ini. Kok dia bisa se-agresif ini untuk Vili-Vili sih, ngeri banget sih. Dan yang menarik adalah Miles Turner. Miles Turner itu kemarin sempat memberikan komentar tentang, gue akan step up nih melawan Joel Embiid. Gue excited banget untuk match up ini. Ternyata Joel Embiid ini gak main. Tapi Miles Turner ended up with 9 points and 5 rebounds, terus dia fall out melawannya Tony Bradley dan juga Dwight Howard. jadi mals, waduh. Dia mungkin belajarinnya tape-nya Joel Embiid kali. Jadi pas ketemu Tony Bradley sama Dwight, agak kagok deh hari ini. Tapi luar biasa banget sih comeback-nya menurut gue dari Philadelphia 76ers. Dan mereka mungkin adalah tim terbaik saat ini sih, menurut gue di Eastern Conference. But it was just awful loss aja sih untuk Indian Pacers. Gue yakin fans-nya pengen ngelupain sih game kali ini. Oke, next step indah ke Denver Nuggets, yang berhasil mengalahkan Utah Jazz, the hardest team in the NBA, dengan skor 128, 117, 11 game winning streak-nya Utah Jazz akhirnya ended breakout. 47 poin dari Nicola Jokis. Tadi temen-temennya tuh pengen banget, dia nyetak 50 poin. Tapi seakhirnya dikeluarin sama Mike Malone tadi beberapa menit terakhir. Jadi dia gak bisa dapet 50 poin, tapi Jokic gila banget sih. Dia grab 12 rebounds, lalu juga 4 dari 4 3 point shot-nya. Dan Jokic ini lincah banget ya. Kalau kalian lihat footwork-nya, lalu juga orang tuh gak bisa jaga dia. Pahal dia cabi-cabi gitu, kita tahu. Dan juga agak unorthodox main basket-nya, tapi tetep aja unstoppable. Dimana Rudy Gobert, yang notabene-nya adalah salah satu defender terbaik di NBA. Dia pun tadi frustasi ya. Sampai ada satu momen dimana Jokic itu melakukan 3 kali, kalau gak salah offensive rebound, lalu dia nge-score di depan Rudy Gobert, dia teriak-teriak sih Rudy Gobert, terus marah-marah. Lalu Jazz juga lucu banget. Dia kasih yang jaga Jokic itu banyak banget, dari Boyan, lalu juga Royce O'Neill, lalu Mike Conley juga sempet jaga dia. Jadi sempet dikasih beberapa defender yang agak kecil. Oh, jelas lah sama Jokic dimakan habis semuanya hari ini. So, what a performance by Nikola Jokic. Menurut gue juga jadi pembedanya, ini mungkin orang gak terlalu baik ngomongin hari ini adalah Facundo Campazo. Kita tahu Campazo ini, kita ekspektasinya lumayan tinggi, karena dia pemain yang hebat banget di international level, tapi di NBA dia masih belum terbukti. Tapi hari ini menurut gue, tadi saat Jazz itu memotong, kalau gak salah ini defisitnya dari 27 ke 8, nah Campazo di situ penting banget peranannya, dimana he scores a couple of baskets, lalu juga dia dishing some assist to his friends, dan juga play quality defense untuk bisa membawa Nagas akhirnya memenangkan pertanyaan hari ini. Campazo 19 menit, hari ini mencetak 11 poin, dan gue gak boleh lupa nih, gila J. Michael Green juga di fourth quarter tadi, penting banget untuk Denver Nagas, dia mencetak 9 poin di situ, dan J. Michael Green ini adalah salah satu mungkin signing yang underrated, menurut gue dia sangat membantu sekali sih untuk Denver Nagas, dan Denver gak berasa ya, mereka itu dalam 15 game terakhirnya adalah rekornya 11 kali menang, dan juga 4 kali kalah, so that's a good record, dan MPJ pun hari ini mainnya gak bagus menurut gue, dan sekarang ini mereka ada di posisi ke 4 di Western Conference, dengan rekor 12 kali menang, dan juga 8 kali kalah. Next, ada Turner Raptors, kita akan ngomongin sedikit aja, melawan oleh Indom Magic, mereka menang ya dengan skor 115-102, Pastel Siakam probably with his best performance of the season, dengan 30 poin, dan juga 10 rebound, Kyle Lowry 12 poin, dan juga 15 asis, dan juga ada drama bersama Aaron Gordon nih, historinya kembali kepada di Bubble, dimana waktu itu Aaron Gordon kayaknya mau berantem sama Kyle Lowry, sampai Kyle Lowry kasih tau nomor kamarnya dia berapa, itu ngakak banget sih menurut gue waktu di Bubble, dan hari ini kayaknya Aaron Gordon ada misi untuk membalas Kyle Lowry, dimana dikasih chipshot Kyle Lowry-nya ya, kasian banget, dan akhirnya kok gak salah tadi kena flagrant sih Aaron Gordon-nya, sayangnya lagi adalah Aaron Gordon juga tadi di third quarter, akhirnya cedera, kena ankle, jadi ini kayaknya akan ada beef baru nanti, setiap kali Orlando ketemu Toronto, akan seru banget nih, pertarungan antara kalori melawan Aaron Gordon. Next, ada Clippers gue, yang kembali menang lagi, melawan New York Knicks dengan score 129-115, ini gue lupa cek, mereka kemenangan keberapa, kok gak salah sih, 9 winning, 9 game winning streak, waduh sampe ngacong ngomongnya gue, 9 game winning streak untuk Clippers, tau gue, tau gue gue salah, kalian boleh koreksi gue, berarti gue ketauan nih, gak ngikutin tentang rekornya tim gue, dan cool moment banget menurut gue di pertanyaan ini, dimana tadi ada IQ ya, ngobrol dengan Lou Williams, itu dia kasih tau kalau Lou Williams adalah salah satu pemain favoritnya dia, it was so cool, Lou Williams pun mengaknolisi IQ, dan kewaih seperti biasa, unstoppable lagi hari ini dengan 28 poin, and Reggie Jackson man, he has been good for the Clippers, gue suka banget sih, dia kadang di starter ya, jadi starter karena Patrick Beverly gak bermain, dia hari ini mencatat 18 poin, tapi IQ man, 25 poin hari ini, dan langsung mendapatkan pujian dari, seorang Paul George, dan terakhir, ada Timberwolves yang mengalahkan Cavaliers, dengan skor 109, 104, Anthony Edwards, itu gokil banget, hari ini 23 poin, Malik Bisley pun juga 23 poin, and men, tadi gila banget men, pas dia nge-drive, dia tuh kuat banget badannya, dia nabdaknya Andre Drummond, dia gak gerak men, masih balance, lalu bisa finish juga untuk layupnya, jadi anak ini memang tuh, super atlet ya, memang talented sekali, dan kalau dia bisa stay agresif kayak gini, dan bisa selalu jadi starter, di Minnesota Timberwolves, jangan kaget kalau nanti dia jadi rookie of the year, at the end of the season, I think he will do great sih menurut gue, untuk Minnesota Timberwolves, and Drummond, hari ini 25 poin, dan juga 22 ribuan, untuk Cleveland Cavaliers, oke prediksi, hari ini 2-1, Clippers dan Sixers benar, hanya Nets aja tadi yang kalah, aduh Nets gak nanya-nanya gak sih, gue mereka kalah, besok ada 10 pertandingan, gue akan pilih 3 pertandingan seperti biasa, pertama gue memilih Lakers, minus 6 melawan Atlanta Hawks, kayaknya it's time untuk Lakers, bisa mendominasi sebuah pertandingan, setelah kita tahu, 2 kali kalah, terus kemarin hampir kalah juga, lawan Boston Celtics, jadi besok gue expect, Lakers bisa menang jauh, melawan Atlanta Hawks, dan next, ada Miami Heat, Miami Heat harus sudah comeback, karena Jimmy Butler udah kembali main, tapi gue gak tau nih, besok Tyler Hero, boleh main atau tidak ya, besok Miami, minus 4 setengah, melawan Charlotte Hornets, menurut gue sih, kayaknya Miami besok bisa sih, ngambil game ini ya, dan terakhir ada Ocasey, gue milih plus 5 melawan Houston Rockets, Rockets gue tahu, lagi 5 game winning streak, tapi gue harapkan sih besok Ocasey, bisa mengejutkan, Houston Rockets dengan memenangkan pertandingan besok, so itu adalah 3 pilihan gue untuk pertandingan besok, langsung kita masuk ke top place, jelas yang pertama adalah, game winning 3 point shot, dari Russell Westbrook, ini epic banget sih, dia mengalahkan beberapa temennya, yang di Ocasey Thunder dulu, dan juga Houston Rockets, lalu ada juga Pascal Siakamin, dunking on Aaron, Gordon ini dilakukannya, demi untuk membela, kalau ini gak, gue canda aja, dan yang terakhir ada, Vacundo Campazo, with a nice dish, kepada MPJ, ini keren banget, pasinya over the shoulder, dan yang terakhir, gue selalu melupa ada, Kawhi Leonard dunking on RJ Barrett, so time out geng, itu saja untuk video time outnya hari ini, hopefully you guys, like it dan juga enjoy it, besok kalau kalian memang mau, besok gue pengen coba, untuk react kepada, scrimmage nya, Timnas Elite Muda, melawan Satria Muda Pertamina, kalian bisa tulisnya di comment section di bawah, dan juga yang pasti, kalau bagi kalian yang masih baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan dulu tombol subscribe, dan juga tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi, saat gue mengeluarkan video baru, so thank you so much time out geng, for tuning in today, and thank you so much, for always supporting this channel, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe, thank you guys for watching, and I'll see you guys tomorrow, peace.